Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo, aku Tamara Delph Dan di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Merpati Nusantara Airlines MZ5601 Pesawat ini mengalami kecelakaan 30 tahun yang lalu Kita akan langsung beralih ke data pesawat Seluruh informasi di dalam video ini diambil dari liputan 6.com, kompas.com, dan majalah.tempo.co Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah KASA IPTN CN23510 Pesawat ini memiliki nama Trangadi, beregistrasi PKMNN atau Papakilo Mama November-November Dan pesawat ini terbang pertama kali di tahun 1990 Ada dua orang pilot di dalam penerbangan ini Yang pertama adalah Kapten Firda Basaria Borupanggabean Usianya sekitar 30 tahun pada saat mengalami kecelakaan Beliau telah mengumpulkan 6.000 total jam terbang Kapten Firda merupakan lulusan tahun 1984 dari Juanda Flying School di Surabaya Dengan predikat terbaik Beliau orang yang ramah dan juga teliti Beliau menjadi sedikit dari perempuan di jamannya yang memilih berkarir menjadi penerbang First Officernya adalah Agnan S. Paago Beliau berdomisili di Jakarta Aku akan sedikit membahas mengenai pesawat CN235 Pada 17 Oktober 1979, IPTN dan KASA yang kini berganti nama menjadi Airbus Defense and Space Mendirikan perusahaan yaitu Aircraft Technology atau AirTag Untuk merancang CN235 Pesawat multiguna baru ini memiliki kemampuan Short Take Off and Landing atau STOL di landasan pacu sepanjang 800 meter Ram door agar barang keluar atau masuk dengan mudah dan karakteristik perawatan berbiaya rendah Prototipe pertama yaitu Elena yang diproduksi oleh KASA melakukan penerbangan perdana pada 11 November 1983 Kemudian prototipe kedua Tetuko yang diproduksi oleh IPTN yang kini berganti nama menjadi PT Dirgentara Indonesia Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1983 Dan versi selanjutnya dibangun di tahun 1986 Pada tanggal 18 Oktober 1992, pukul 13 lewat 05 siang waktu Indonesia Barat Sebuah pesawat CN235 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 Dijadwalkan terbang dengan rute bandara Ahmadiyani Semarang menuju ke bandara Hussein Sastra Negara Bandung Di dalam pesawat ini terdapat 27 orang penumpang dan 4 kru pesawat Sehingga ada 31 orang di dalam pesawat tersebut Penerbangan dari Semarang awalnya normal dan lancar Hingga kemudian kru penerbangan MZ5601 ini menginformasikan kepada Approach Control Bandara Hussein Sastra Negara Bahwa pukul 13 lewat 05 siang waktu setempat Pesawat ini berada di ketinggian 12.500 kaki di atas Cirebon Dan pesawat ini akan mendarat sekitar 21 menit lagi di Bandung Lalu petugas Approach Control Bandara Hussein Sastra Negara menginformasikan Bahwa pesawat ini akan menghadapi hujan disertai dengan guntur dan awan yang sedikit tebal Visibilitas atau jarak pandang saat itu mencakup 4 sampai 5 km Lalu kemudian Approach Control Bandara Hussein Sastra Negara menginformasikan kepada kru penerbangan MZ5601 Agar pesawat tetap berada di ketinggian 12.500 kaki Dan informasi itu dikonfirmasi oleh kru pesawat Kemudian pada pukul 13 lewat 40 siang waktu Indonesia Barat Kapten meminta izin kepada Approach Control Bahwa pesawat ini akan turun dari ketinggian 12.500 kaki ke ketinggian 8.500 kaki Kapten juga meminta izin untuk melakukan pendaratan secara visual approach Petugas Approach Control memberi izin lalu kemudian petugas Approach Control ini mengatakan kepada kru penerbangan 5601 Agar membuka kontak kembali setelah kru melihat ujung landasan dari Bandara Hussein Sastra Negara Setelah menunggu beberapa saat Approach Control dari Bandara Hussein Sastra Negara Tidak menerima informasi lebih lanjut dari penerbangan Merpati Nusantara Airlines Setelah menunggu beberapa saat kemudian akhirnya petugas Menara Kontrol ini mencoba untuk menghubungi penerbangan 5601 Namun tidak ada respon Sampai saat itu petugas Approach Control dari Bandara Hussein Sastra Negara Tidak mengetahui apa yang terjadi pada penerbangan Merpati Nusantara Airlines Hanya saja saat itu Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 dinyatakan hilang kontak Kemudian di tempat lain pada pukul 14.00 siang waktu Indonesia Barat Warga atau penduduk dari desa Cigunung dikagetkan dengan suara ledakan yang sangat kencang Mereka tidak mengetahui asal mula suara itu hanya saja suara itu benar-benar terdengar sangat kencang Tidak ada informasi mengenai penerbangan 5601 hingga kemudian keesokan harinya Atau 20 jam setelah terjadinya kecelakaan Salah seorang warga mengetahui bahwa sebuah pesawat telah mengalami kecelakaan di Gunung Puntang Salah seorang warga yang menemukan puing-puing pesawat ini menyebutkan bahwa Puing-puing pesawat ditemukan dengan ketinggian 2040 meter dengan jarak 60 km dari Bandung Saat ditemukan posisi badan pesawat tertancap di gunung dengan kedua sayap yang terlipat Hanya bagian ekor belakangnya saja yang masih utuh Dan ketika tim evakuasi ini tiba mereka menyebutkan bahwa asap masih terlihat dari bekas terjadinya kecelakaan Bahkan tim evakuasi ini harus dibantu warga sekitar untuk melakukan evakuasi terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan ini Dari laporan tim evakuasi diketahui sebanyak 31 orang di pesawat tersebut dinyatakan meninggal dunia Proses evakuasi agak terlambat dan juga terhambat dikarenakan medan yang sangat terjal Posisi lokasi kecelakaan pesawat ini berada di antara dua tebing yang curam Bahkan tim evakuasi serta warga yang ada di sekitar harus berjalan selama 3 jam untuk sampai ke lokasi kecelakaan Kita akan beralih ke analisa Saat dilakukannya evakuasi, black box ditemukan lalu segera dikirim ke NTSB di Amerika Untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat CN-235 ini Dari hasil penelitian CVR dan juga FDR, keluarlah analisa dari Dirjen Perhubungan Udara yang saat itu dijabat oleh Bapak Zainuddin Sikado Beliau mengemukakan bahwa penyebab dari kecelakaan yang dialami pesawat CN-235 pada tanggal 18 Oktober 1992 ini karena dua faktor Yang pertama adalah faktor human error dan yang kedua adalah faktor cuaca Faktor human error ini karena pilot tidak segera mengembalikan posisi pesawatnya pada jalur penerbangan semula Setelah Captain membelokan pesawatnya ke jalur lain Dari penelitian CVR dan FDR diketahui bahwa pada saat pesawat ini berangkat atau terbang dari Semarang Kondisi pesawat dan kondisi cuaca saat itu baik Dan kemudian diketahui juga bahwa pesawat ini akan terbang pada jalur yang sudah ditentukan Namun ternyata ketika pesawat berada di atas Cirebon pada jalur 261 derajat Captain meminta turun dari ketinggian 12.500 ke ketinggian 8.500 kaki Captain juga membelokan pesawatnya ke arah selatan untuk pindah jalur ke jalur 240 derajat Ternyata pada jalur 240 derajat ini keadaan cuaca juga lebih buruk dari jalur sebelumnya Dengan kecepatan angin yang diperkirakan mencapai 24 hingga 40 knots yang membuat pesawat ini terbang lebih cepat Namun Captain tidak segera memindahkan jalur pesawat kembali ke jalur 261 derajat Diperkirakan saat itu Captain masih berusaha mencari-cari celah pada cuaca buruk saat itu Padahal saat itu Captain memiliki waktu yang cukup lama sebelum kontaknya dengan approach control berhenti Pada pukul 13.40 siang waktu Indonesia Barat Setelah kecelakaan ini terjadi Captain Firda dimakamkan pada tanggal 22 Oktober 1992 di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan Perwakilan pilot penerbang dari Maskapai Merpati Nusantara Airlines datang untuk memberikan penghormatan terakhir Setelah terjadi kecelakaan pada pesawat CN-235 milik Maskapai Merpati Nusantara Airlines Pihak Maskapai Merpati mendirikan sebuah tugu di desa Cigunung Di tugu itu tertulis nama 31 korban dari kecelakaan yang dialami oleh Merpati Nusantara Airlines Kemudian tertulis juga tulisan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas peran serta masyarakat setempat Dalam pengevakuasian korban musibah pesawat Merpati CN-235 PKMNN Pada tanggal 18 Oktober 1992 di desa Cipaganti kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Jawa Barat Maka PT Merpati Nusantara bersama Kodam Tiga Siliwangi dan Pemda Garut menyumbangkan bantuan perbaikan jalan dan balai desa Cipaganti 20 Februari 1993 Terut berkacita atas peristiwa ini semoga seluruh korban ditempatkan di tempat terindahnya Allah SWT Dan semoga seluruh keluarga korban diberikan ketabahan dan juga keikhlasan Hai halo Delphorms aku bakal bacain 3 komen kalian dari video Crossair 3597 Yang pertama adalah dari Yuli Prastianni Sehat selalu kak suka banget nonton videonya walaupun sering telat Anak aku usia 7 tahun cita-citanya jadi pramugari Dia suka banget nonton video kakak paling sedih yang pesawat jatuh membawa jemaah haji Walaupun video lama dia tetep mau rewatch apapun soal pesawat pasti suka Sehat selalu buat kak Tamara biar bisa bikin video terus Amin terima kasih banyak doanya dan salam untuk anaknya kakak ya Kemudian yang kedua adalah dari Daniel Saputra Lanjut Tamara ulas terus sejarah transportasi di dunia Aku mendukung channelmu aku udah jatuh cinta sama channel ini Terima kasih banyak kak Daniel Dan yang terakhir ini agak panjang tapi ini menarik untuk aku bacain Dari Elis Wulandari Ngeri banget buat aku kalau kecelakaan dari human error yaitu pilot error Kayak begini dan dari kasus ini pilot maaf ceroboh dalam kerja Kak Delph mau cerita sedikit Jadi dulu dari SD SMP aku tuh punya cita-cita pengen jadi pramugari sama kayak aku Makanya seneng banget bahas tentang pesawat tapi bukan seneng karena insidennya ya Tapi keluarga gak mendukung apalagi mama dia super duper takut banget kalau pesawat Kalau bahas pesawat jatuh Nah kebetulan waktu insiden jatuhnya Sukhoi hilangnya MH370 kan rame banget di TV Itu aku pas SMP Terus aku celetuk bilang Ih ulan pengen jadi pramugari Terus mamaku langsung bilang Ih nanahonan amit-amit siun Itu bahasa Sunda Yah katanya mamanya takut lah gitu Makanya aku seneng banget kalau Kak Delph bahas tentang pesawat kayak gini Jadi apa yang aku gak tau sebelumnya jadi tau dari Kak Delph Dan jujur semua pembahasan tentang pesawat dari channel Kak Delph aku udah tonton semua Ah semangat terus Kak Delph dan tim Ngembangin channelnya sehat-sehat terus ya Selalu berdoa juga semoga channel sebagus ini bisa dapet view dan subscriber yang banyak Amin terima kasih banyak Kak Ulan Gapapa Doa dari aku adalah agar cita-cita Kakak yang belum kesampaian atau tidak kesampaian diganti sama lu dengan cita-cita yang lebih baik lagi Amin Terima kasih ya kalian semua udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen di bawah sini Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye